Buku ini, ini kan buku jilid 1, kita sudah terbit buku jilid 2, dan mudah-mudahan akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 sudah jilid 3-nya. Rencananya ini paling tidak 5 jilid. Nah, tapi aslinya, buku aslinya itu cuma 3 jilid. Hanya saja untuk membedah nggak bisa, 1 jilid dibedah 1 jilid karena harus ada pengurean yang lebih panjang. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini dari aslinya kitab kuno yang namanya Pustaka Weda Sasangka. Yang itu terdiri 3 jilid, dan masing-masing jilid terbagi menjadi 9 bab. Ini orang Jawa itu, dulu orang uhurnya juga ada makna. Nah, mengapa kok 1 jilidnya 9 bab? Itu karena lubang indera kita itu istilahnya ada 9. Jadi kita harus bisa menutup lubang 9 ini dari pengaruh luar. Supaya kita bisa memahami yang di dalam. Nah, mengapa 3 jilid? Karena manusia itu tersusun dari 3 dimensi. Yang kalau berdasarkan orang Arab, hanya 2 dimensi. Kalau orang Arab, hanya dimensi lahir dan gaib. Lahir itu syahadah, gaib adalah gaib. Sedangkan kalau orang di Jawa termasuk misalnya orang Sunda yang ada di Kanekos. Cuma istilahnya saja kan yang beda sesuai bahasanya. Kalau kayak di apa itu, dunia orang Kanekos kan ada Tritangtu. Itu dunia bawah, tengah, dan dunia atas. Nah, kalau di Jawa itu dibagi menjadi dunia lahir atau dunia sakala. Dunia batin atau dunia gaib. Dan dunia luhur atau dunia agung. Jadi, kita ini ada 3 dimensi. Nah, dunia lahir itu adalah satu kalau untuk diri kita berarti badan jasmani ini. Ini dunia lahir. Di luar kita, dunia lahir, semua yang bisa dijangkau oleh Indra. Itu dunia lahir. Jadi, kita juga tidak meremehkan dunia lahir. Karena dunia lahir diperlukan untuk operasional, untuk aktivitas, untuk aksi tindakan perbuatan kita. Nah, lebih dalam ada dunia batin. Yang di Jawa itu disebut dunia neskala atau salwabudi. Jadi, dunia batin itu ya, apa itu kita biasa nyebut itu jiwa, itu apa ini hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan. Seperti kita kok bisa sedih, kita menerima omongan jelek, kok bisa kecewa, dan sebagainya. Yang itu tidak dimiliki oleh dunia hewan, tapi dimiliki oleh manusia. Nah, terus dunia luhur. Nah, ini enggak ada bahasa Arabnya jadinya. Karena bahasa Arab mentop di dunia gaib. Dunia luhur itu dunianya parahiam. Jadi, orang yang sudah bisa melihat realita apa adanya. Jadi, bukan ditafsirkan lagi. Jadi, kalau kita ini di dunia lahir, itu selalu menafsirkan. Penafsiran itu hanya mendekatkan diri, dan perlu kesepakatan. Makanya hukum-hukum di dunia itu perlu agreement kesepakatan. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Jadi, yuk, gimana kalau sama-sama begini? Oke, tanda tangan. Setuju semuanya. Jadi, itu dunia lahir. Nah, saya selalu mengatakan, selama bangsa ini hanya berkutat di dunia lahir dan sampai batin, tidak bisa mendahului atau menyalip dunia barat atau dunia maju. Tidak akan bisa. Kita misalnya belajar komputer di sana sudah itu 10 tahun yang lalu. Yang sekarang dikeluarkan, seri yang sekarang dikeluarkan itu sudah dibuat 10 tahun yang lalu. Jadi, kalau kita ingin mengungguli Cina, Jepang, Amerika, kita harus bisa mencapai dunia luhur. Tidak pernah bisa mencapai dunia luhur, tidak akan bisa kita mengejar mereka. Semakin tertinggal, iya. Terus kita tidak lagi berpijak pada katanya. Kita, saya menemukan ini. Jadi, kebenaran itu dari setiap orang yang muncul. Jadi, di situ. Kalau katanya orang, ini baik. Itu katanya. Nah, belum tentu kata si A, si B, dan sebagainya. Makanya di dunia lahir, selalu terjadi fraksi-fraksi, fraksi-fraksi, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Karena hanya penafsiran. Tidak lebih dari itu. Sudah satu agama pun, ada sektanya, ada alirannya. Karena pendekatannya dunia lahir. Dan di dalam dunia lahir, itu kita harus paham. Ada yang namanya, kita sebut realitas. Realitas itu sebenarnya hanya bisa berjalan, tidak selamanya, hanya bisa berjalan beberapa tahun, puluh tahun, setelah itu menuju ke hyper. Realitas. Jadi, contohnya gini. Saya dilahirkan, sampai usia balita, itu masih realitas. Saya masih orisinil diri saya. Tapi setelah umur lima tahun, enam tahun, dan sebagainya, saya sudah kehilangan realitas. Karena yang saya, apa itu, jalani itu katanya orang. Kamu harus gini, akhirnya pelan-pelan realitas saya itu hilang. Itu menjadi hyper realitas. Jadi artinya sudah kehilangan sama sekali realitasnya. Setelah hyper realitas, suatu saat, itu namanya the dead reality, atau hyper realitas yang mati. ya diperlu renaisan gitu loh. Makanya renaisan itu artinya kembali bangkit, kembali lahir. Jadi, tanpa itu, kita nggak bisa melampaui orang lain. Jadi di situ. Termasuk agama. Jadi, seratus tahun pertama Islam, itu realitas. Karena belum ada fikir, belum ada hadis. setelah seratus tahun, Islam dihadapkan pada berbagai persoalan. Lalu orang berpikir. Berpikirnya itu namanya hyper realitas. Karena belum tentu cocok dengan pikiran Nabi Muhammad. Jadi di situ. Setelah tiga ratus tahun, orang berpikir lagi. Lahirlah hadis. Nah, terus begitu orang berpegang pada hadis, kan gitu kan. Sudah semakin hyper realitas. jauh dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi, wajar timbul kelompok-kelompok di dalam setiap agama. Bukan hanya Islam. Nah, di sini, buku Pustaka Widasasangka itu berbentuk perusahaan. Dan dalam aksarat carakan Jawa, semula buku itu ditulis pada tahun 1721 oleh Bendoro Raden Ajeng Denok Suryanengseh. Mengapa ditulis? Karena semula buku itu bersifat penuturan. Sama dengan misalnya Sewaka Dharma. Itu ditulis tahun 1500-an sekian. Tapi tidak berarti Sewaka Dharma baru ada pada saat itu. Karena Sewaka Dharma itu ditemukan sejak zaman Prabu Jaya Bupati sebagai menantu Prabu Dharma Wangsa. Yang ketika Dharma Wangsa di Jawa Timur diserbu oleh kerajaan dari India, yang sebagai menantunya kembali ke tempat asalnya di Sukabuni. Tapi kan akhirnya itu diajarkan, 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 terus jadilah yang sekarang kita kenal sebagai Sang Yang Siksa Kandang, Karsian, Sewaka Dharma, dan sebagainya. Jadi disitu. Makanya kalau orang belajar naskah kuno Sunda, ya sama dengan orang belajar naskah kuno Jawa bahasanya itu tidak jauh berbeda. Saya bisa mengerti karena itu di tingkat kuno itu tidak terlalu berbeda seperti di tingkat sekarang ini. Jadi gitu. Kalau di tingkat sekarang ini, orang kuliah di IPB sampai lulus bisa enggak bisa bahasa Sunda. Karena setiap hari diajak ngomong Indonesia terus. Di Bandung yang bisa ngomong bahasa Sunda ya yang di Unpat. Tapi yang di ITB belum tentu. Semua mahasiswa ITB bisa bahasa Sunda. Jadi seperti itu. Nah kemudian kitab itu digubah. Digubah itu artinya dinalar lagi, diuraikan lebih jauh. itu oleh seseorang yang menggunakan nama Samaran Sesangga Wiryah. Itu nama Samaran. Pada tahun 1967 dalam Acap Latin. Jadi ketika Gusti Bendoro jadi GPRA Dianok Suryanengseh itu menuliskan di dalam Aksara Carakan maka maka oleh Sesangga Wiryah itu dituliskan dalam tulisan Latin. Tapi tidak mengubah bahasanya kecuali penjelasannya sudah menggunakan bahasa yang kita pahami sekarang ini. Jadi itu. Nah Sesangga Wiryah sendiri juga istilah jawab Wiryah itu ya sama dengan seorang prajurit sama dengan seorang kesatria itu Wiryah. Nah sedangkan Sesangga itu artinya terpuji. Jadi sebenarnya orang ini menjadikan gelar dirinya sebagai kesatria yang terpuji. Jadi seperti itu. Menuliskan Pustaka Weda Sesangga. Jadi yang diungkap dalam kitab itu adalah ilmu kesempurnaan hidup. Ilmu kasunyatan. Inilah ilmu mandi. Ilmu untuk dipraktikan. Jadi bukan hanya dipelajari. Dipraktikan dalam hidup agar kita bisa hidup mandiri. Jadi agar kita hidup tidak berdasarkan katanya orang. Sekarang ini lebih berdasarkan katanya orang. Hanya berdasarkan katanya orang berani menyalahkan orang lain. Bayangkan. Ini rusaknya kehidupan itu. Wumpul sama-sama katanya orang menyalahkan orang. bayangkan. Inilah yang ada di dalam kehidupan bersama. Apakah sama-sama di dalam agama Islam atau beragama dengan yang lain atau sama-sama di agama yang lain. jadi saling menyalahkan karena tidak dalam kesepemahaman. Padahal pemahamannya ini berdasarkan katanya orang. Bukan karena dia tahu. itu. Nah sehingga dapat menguasai hidup. Jadi karena tidak berdasarkan katanya orang akhirnya bisa menguasai hidupnya sendiri dan matinya sendiri. orang itu kalau sudah dihantui oleh hidupnya sendiri matinya sendiri tidak pernah bisa maju. Tadi saya baru WA-an dari teman yang menjadi dosen di Michigan University PT dia nanti baru pulang ke Indonesia kalau sudah pensiun dari sana. Dia bilang orang Indonesia itu lewat kuburan saja takut. Terus gimana disuruh maju? Lewat depan kuburan saja takut. Nah sedangkan di barat katanya di Amerika nggak ada orang misalnya lewat kuburan sendirian terus ketakutan itu. Karena dia yakin secara kepribadian dirinya itu yakin tidak ada apa-apa dekat atau depannya kuburan yang dilewati itu. Nah kita ini takut karena apa? Karena katanya orang tadi dari kecil orang berkata jangan lewat sendirian dekat kuburan ada ini. Jadi akhirnya kita itu ketakutan karena katanya orang. Sehingga jadi makanan empuk nanti orang disuruh takut terhadap neraka. Jadi lupa lupa kepada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Orang disuruh merasa hidup diming-iming kalau itu masuk surga padahal lupa. Surga yang sejati itu anugerah Tuhan itu sendiri. Tapi digolei lain-lain. Orang yang sudah bisa menguasai hidupnya sendiri itu yang pada akhirnya bisa mengenal jati dirinya sendiri dan bangsanya. Dan ini merupakan suatu resiprokal namanya. Jadi kalau untuk bisa mengenal diri dan bangsanya harus bisa menguasai dirinya. Orang bisa menguasai dirinya akhirnya juga untuk bisa mengenal jati dirinya dan bangsanya. jadi ini resiprok jadi saling bisa mendukung jadi itu. Nah untuk dapat mengenal jati diri ini kitab ini memandu. Jadi Ustaz Gawidasa Sangka yang ini tadi itu memandu. Memandu melalui keteladanan hidup yang ada di Nusantara. Jadi sering orang kok gak laku langsung saja dari sana. Di sana itu kadoan kejauhan kita cuma terima katanya. Jadi kita yang jelas-jelas diakui ada di Nusantara. Maka disusunlah suatu kisah panduan itu menggunakan dimulai dari Raden Wijaya Pendiri Majapahit. kita tahu kalau di buku ini saya terangkan sering orang itu begitu naifnya begitu naifnya menterjemahkan atau mengartikan nama Majapahit. Itu kan karena menemukan buah Maja. Buah Maja itu kan pahit rasanya. Makanya negara itu disebut Majapahit. Ini pemikiran yang naif. Jadi sama dengan merendahkan leluhur itu pengetahuannya rendah enggak bisa berpikir jauh. Padahal Maja itu artinya subur. Sama dengan Sunda. Sunda itu artinya subur, indah, berpercaya, putih. Tapi begitu dijadikan etnis, grade-nya ini turun. Saya menjadi tidak orang Sunda lagi kalau dijadikan etnis. Tapi di Facebook saya latar belakangnya Sunda lem. Saya enggak akan mengatakan itu Nusantara. Jadi lem itu sebenarnya bahasa serapan dari bahasa kita lahan. Jadi lahan itulah yang bahasa kita. Lahan atau telatah atau tatar. makanya disebut kita hidup di tatar Sunda. Cuma sekarang disempitkan. Jadi Sunda itu pertemuannya mulai di kuningan. Cirebon itu masih lebih apa ini Kerawang, Indramayu, Cirebon itu lebih dekat dengan peralian Sunda Jawa. Tapi mulai kuningan ke dalam. itu yang disebut Sunda. Jadi menjadi sempit. Dan ini yang terus di apa itu di blue up dibesar-besarkan. Akhirnya bangsa ini lebih terikat pada etnis yang sempit itu daripada menjadi bangsa yang ini loh Sunda dan Raya yang besar. Nah daripada itu. Nah Maja itu subur. Nah sedangkan Pahit itu itu fonem dari kata Pahit Pahing itu sama. Dari kata Pahit itu artinya perkasa. Jadi di situ. Makanya kalau orang metunya itu Pahing dia keras dia. Jadi seperti itu. Nah jadi makanya disebut juga sebagai Maja Lengka. Nah di situ aja ada itu. Di sebelahnya apa itu keluar cikampek sedikit kan ada Maja Lengka itu. Maja Pahit Maja Lengka sama saja. Itu. Nah di sini yang perlu dipahami. Nah itu simboliknya kan Raden Wijaya. Jadi di sini di Pustaka Wida Sasa Lengka itu Raden Wijaya dijadikan ikon. Raden. Nah secara sejarah saja kita masih ribut. Wah itu kan anak dari Jawa Timur yang satu. itu kan ayahnya dari daerah Galuk. Ya kan. Nah sebenarnya kan dari Galuk Jawa Timur kalau kita itu Sundalan ya tidak ada soalan. tapi kan disempitkan menjadi apa itu etnis yang kecil. Jadi rebutan kepemilikan. Jadi itu. Nah simbolik ini dibuat ya kan Raden Wijaya memiliki generasi kedua yang di dalam buku itu disebut Jakalawum. Jadi anaknya Raden Wijaya itu Jakalawum. F1 atau generasi satu generasi duanya adalah Prianggalawum yang diistilahkan sebagai Hayam Wuro atau Prabu Kedai Wijaya IV. Jadi ini tidak bisa ditarik ke sejarah formal. Hayam Wuro kan tidak bisa. Karena ini keteladanannya yang diambil. Nah mengapa Raden Wijaya yang diambil? Karena secara faktual, secara sejarah, Majapahit itu dibangun oleh Raden Wijaya. Nah, jadi di situ. Terus kenapa di dalam Weda Sasangka itu kok permaisurinya Raden Wijaya itu Dewi di situ istilahnya. Karena Dewi itu cahaya. Suhita itu artinya menyelamatkan. Jadi seorang yang membangun kehidupan itu selain dapat kepalanya itu disebut Wijaya, Wijaya itu unggul, harus disertai istri yang bisa menyelamatkan. Jadi ini adalah nanti bangsa juga begitu. Jadi kalau misalnya apa itu, rakyat itu sebagai bagian dari negara itu, kalau di Pustaka Weda Sasangka itu negara itu kan dibagi ratu dan isinya. Ratu dan isinya. ratu ini untuk bisa menggerakkan rakyatnya. Ratu itu. Nah, dan itu lebih bernuansa perempuan. Tapi ratu sendiri di dalam bahasa Jawa tidak terikat dengan gendernya. Nah, Makanya sampai sekarang di Jogja yang namanya keraton Jogja. Jadi bukan kerajaan Jogja. Nah, jadi teradaan itu harus bisa menjadi penerang alam di sekitarnya. Oleh karena itu Raden Wijaya dipandang sebagai pelita bangsa-bangsa yang itu di Nusantara. Dalam mitologi Barat, setiap bangsa harus ada hero yang menjadi landasan bagi kebangkitan. Nah, kita ini sekarang kan kehilangan hero-nya. Padahal hero itu harus ada. Dalam buku Historical Notes on Indonesia and Malaysia and Malaya combined from Chinese sources. Jadi dalam buku catatan orang-orang catatan tentang orang Indonesia dan Malaya yang dikumpulkan oleh sumber-sumber Cina. Jadi dari sumber Cina Raden Wijaya itu disebut di buku oleh orang Tionghoa itu Tuhan Wijaya. di sini supaya kita tahu sebenarnya kata Tuhan yang kita perbutkan itu apa. Itu hanya sebutan untuk tokoh. Nah, gitu loh. Tuhan Wijaya. Makanya saya selalu menyampaikan kata Tuhan itu identik dengan Tuhan. Karena di dalam penulisan carakan H dan A itu H dan A itu sama saja. Jadi itu nanti menggunakan huruf Ta atau To yang ada sukunya jadi Tu terus ada A terus ada Na yang dipangkon sehingga menjadi Tuhan. Jadi itu. Nah, dalam PWS yang dijadikan Permaisuri Dewi Sehita tadi sudah saya artikan karena itu artinya selamat. jadi untuk itu pribadi Raden Wijaya dan Suhita itu bisa bermakna sebagai pribadi dan bangsa yang jaya dan selamat sejahtera. Maka segala sesuatunya harus diawali dari jalan yang terang. Itulah sesi pertama pertemuan kita ini adalah jalan terang. Jadi kalau kita itu sudah di jalan yang abu-abu gelap dan sebagainya ya kita tidak tahu. Jadi itu. Jadi harus tahu makanya jalan terangnya itu apa? Kita ini semua adalah di dalam Sundalen. Di dalam Sundalen itu ada kedaton-kedaton kecil yang nanti disatukan oleh misalnya Majapahit. Jadi seperti itu. bibit manusia unggul diistilahkan sebagai Raden Wijaya itu adalah istilah. Setelah dibina dan dididik untuk menjadi manusia perkasa dan lembut perangainya diistilahkan Raden Wijaya itu dididik di Madura. Madura itu bahasa Jawa kuno artinya perangai yang lembut. Kalau kita lihat sekarang etnit Madura lain lagi nanti jadinya. Gitu loh. Padahal asalnya perangai yang lembut. Tempatnya itu di Tanah Tarik. Tanah Tarik yang disebut pada pokoknya itu Talok Langu. Jadi ini memiliki makna bahwa Talok itu artinya dunia itu lapang. Itu Talok. Nah Langi itu artinya indah. Jadi untuk mempersiapkan manusia unggul ke depan bangsa ini harus menciptakan dulu kehidupan yang damai yang lapang tidak ada yang merasa tertindas yang merasakan inilah jadi orang Indonesia itu kita itu betul-betul hidup di dalam satu kesatuan yang disebut persatuan Indonesia. ini belum terwujud sampai hari ini. Kita masih rebutan masalah dasar masalah ini itu dan sebagainya. Selama kita belum lapang lapang itu termasuk setiap manusia berlapang dada untuk tidak saling memperebutkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Kalau lapang pastilah kita akan dengan mudah untuk maju ke depan. Tapi ketika kita tidak lapang enggak itu kan kamu ini saya tidak lapang pasti terjadi penturan. Jadi yang harus diciptakan itu suasana yang lapang yang bisa mengarah pada kehidupan yang selamat dan sejahtera. jadi itu. Ini yang harus kita pahami. Nah manusia unggul itu juga diterangkan. Manusia yang selalu gentur engkoko. Jadi artinya menjalani hidup penuh keprihatinan itu itu sungguh-sungguh. Nah siapa yang harus menjalani hidup keprihatinannya bersama? Jadi ada prihatin di tingkat elit dan ada prihatin di tingkat rakyat. Nah kita belum hidup seperti itu. Saya masih ingatkan ketika zaman Orba itu Pak Harto Aruh ayo kita semua ikat pinggang. Nah mengapa itu tidak terwujud? Karena yang merasa ikat pinggang itu yang dikalah. Padahal kalau itu seruan ikat pinggang ya semuanya dari elit sampai bawah itu ikat pinggang sama kalau sekarang Presiden meminta kita harus bisa merasa semuanya dari elit sampai bawah merasa selama tidak terjadi proses dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu sama ya orang Jawa bilang terjadi sele genji terjadi satu hal-hal yang bisa berbeda-beda dan akhirnya terjadi benturan-benturan nah orang yang unggul itu di dalam PWS memiliki musuh itu artinya janganlah hidup ini memandang kita tidak ada musuh jadi sejaya sekuat apapun kita itu pasti ada musuh saya itu selalu menyampaikan di berbagai seminar di berbagai sarasihan sebaik diri kita sealim diri kita pokoknya tidak ada cacatnya selalu ada orang yang benci pada kita selalu ada orang yang tidak suka pada kita nah ini adalah realitas hidup itu yang disebut di dalam naskah kuno kita itu hidup di dalam ruah bineda di dalam sesuatu yang selalu ada tesis dan antitesisnya jadi kita jangan terpancing gitu loh untuk jadi orang baik pun jangan terpancing wah nanti ada musuhnya jangan memang itulah yang ada cuma kita tetap harus berani hidup itu tadi dari kata hati kita jadi bukan dari katanya orang nah di dalam PWS musuh itu diistilahkan dengan bahasa ya jaya kanti wang ya jaya itu musuh itu namanya tandingan jaya pasti kuat gitu loh tapi kan mirip-mirip kanti wang gitu kan nah itu bahasa Jawa kan sebenarnya kanti itu dengan nah wang itu kan kalau sekarang wang itu duit padahal kalau kita bilang orang Jawa begini ini ini songgau wang artinya musuh itu selalu tidak melemahkan kita selalu tidak melemahkan kita sehingga kita tidak punya gerget untuk bangkit makanya terus songgau wang nah jadi disitu nah jadi dikatakan bahwa musuh yang disebut Prabu Jayakan Tiwang itu adalah orang asing dalam bahasa Jawanya disebut saking monco projo dari kerajaan asing saking bumi Jowo tak berasal dari bumi Jawa jadi hal ini menggambarkan manusia hidup itu harus berdiri di atas kepergiatannya dan bukan dikuasai oleh sesuatu yang asing bagi dirinya jadi manusia harus benar-benar berhati-hati terhadap bisikan dari luar dirinya lebih-lebih bisikan itu adalah bisa menimbulkan pikiran yang jahat dalam dirinya yang jadi musuh pun ada permaisurinya jadi jangan dikira musuh itu sendirian jadi seperti itu jadi ada permaisurinya yang namanya disitu disebut namanya Dewi Cempa cempa itu dalam bahasa Jawa cempa atau campah dalam bahasa Jawa kuno itu pendek artinya jadi maksudnya musuh itu adalah orang-orang yang cupet pikiran pendek nalar jadi bayangkan di dalam hidup kita itu ada orang memusuhi kita padahal kita sudah berlaku baik karena yang memusuhi itu pendek nalarnya jadi berbeda ya berarti salah nah ini pendek nalar padahal kalau kita lihat di negara Indonesia saat ini orang yang pendek nalar itu sabret sulit ngitungnya makanya gampang sekali didorong kesana kesini gampang sekali dipervokasi karena pendek nalar jadi disitu nah jadi kejayaan musuh itu bisa memanfaatkan orang-orang yang pendek nalar nah ini yang harus kita pahami makanya jangan sampai dalam membangun negara ini bangsa kita itu pendidikannya itu dibawa terus ini kalau kita melihat statistik badan pusat statistik tenaga kerja kita itu berdasarkan badan pusat statistik 50% itu masih tamatan SD atau kurang jadi tenaga kerja jadi kalau misalnya tenaga kerja itu dalam statistik dihitung mulai umur 16 tahun maka orang yang usianya 16 tahun sampai pensiun dan disebut menjadi tenaga kerja itu pendidikan pendidikan tenaga kerja bangsa ini 50% masih tamatan SD atau kurang sedangkan yang 30% lebih itu tamatan sekolah menengah atau kurang maksudnya kurang itu tidak sampai tamat dan yang tamatan perguruan tinggi sedikit sekali ini harus kita pahami dengan baik jadi hanya sekitar 2-3% yang masuk perguruan tinggi itu pun kalau kita lihat perguruan tingginya sekarang itu yang penting orang bisa lulus dapat dibayangkan belum kualitas kuantitas saja tidak memenuhi syarat karena hanya 2-3% padahal untuk membangun bangsa ini 20% itu harus pendidikan tinggi 20% itu itu hukum paritu itu hasil statistika internasional pengujian realita jadi kalau orang ingin jaya bangsa ingin jaya maka pendidikan atasnya itu jadi perguruan tingginya itu mencakup 20% tenaga kerja minimal baru baru bisa nanti menggerakkan bangsa itu untuk maju jadi disitu nah kelas menengahnya juga begitu minimal 20% tapi kalau sekarang bangsa Indonesia berapa kelas menengahnya itu hanya sekitar 3% kecil sekali gitu makanya kalau kita lihat orang bisa beli mobil di jalan dari tahun ke tahun itu itu saja jadi tidak ada penambahan karena ada orang bisa memperoleh ekonomi sehingga bisa beli mobil nah ini yang harus kita pahami nah karena Dewi Cempai ini akhirnya istilahnya itu membuat rusuh kepada Ratin Wijaya dan Ratin Wijaya pada waktu itu dikambar Dewi Cempai ini dihukum mati yang dapat dipetik dari ajaran ini yalah musuh yang sejati bagi jati diri manusia itu harus dilenyakkan tak peduli bagaimana wujud musuh itu meskipun wujud musuh itu keadaannya sehalus perempuan musuh adalah musuh dan harus dilenyapkan nah ini yang harus kita sadari jadi kalau dikelihatan kasar gampang oh ini yang halus seperti perempuan yang paling halus paling cantik tetap musuh adalah musuh nah setelah dihukum mati itu Dewi cempah yang jadi musuh ini langsung bersumpah bahwa nanti 700 tahun setelah berdirinya Majapahit itu akan muncul air yang percabang gua nah itu kalau kita hitung kalau berdirinya Majapahit itu tahun 1300 sekarang ini muncul-munculnya musuh itu tapi itu ditengarai dengan munculnya air yang percabang gua nah air itu di dalam bahasa Jawa itu bisa air jadi air itu sendiri juga bahasa Jawa bisa air bisa tirta bisa toyo bisa warih jadi banyak dan kalau di dalam maknanya jadi bukan istilah harfiahnya air itu bisa dimaknai sebagai pengajaran atau sumber kekuatan nah jadi artinya di tahun 2000 2000-an ini sekarang ini itu muncul dua sumber kekuatan jadi itu sekarang kita bisa buktikan yaitu kekuatan jati diri anak bangsa dan kekuatan yang jati dirinya orang asing tapi kita tidak membahas siapa yang asing siapa yang jadi diri anak bangsa nanti kita tercebur kepada politik praktis nanti pembelaan tidak ini hanya memberitahu saja jadi kita harus negasikan siapa yang berpihak pada diri kita siapa yang berpihak pada asing kita buang dulu tapi muncul itu nah muncul itu adalah ketika Pilpres 9 Juli 2014 2 calon presiden itu lahir pada hari yang sama fotonya yaitu Rebupon ya jadi Pak Prabowo sama Pak Jokowi Dodo itu sama-sama lahir Prabupon Wakilnya Hatta Rajasa dan Yusuf Kala sama-sama lahir Jumat lagi oh ini 240 juta loh pada waktu 2014 itu kok bisa muncul dua kekuatan yang lahirnya sama jadi artinya sudah digenapi jadi kalau di dalam bahasa Bible atau Injil sudah digenapi jadinya nah sekarang justru kan tadi dikatakan munculnya musuh itu setelah munculnya dua ya kan air bercabang buah ya sekarang ini makanya ada yang dari sana sini kita perlu apa ini penjernian pikiran ya kemudian Dewi Cempah ya setelah dibunuh itu digambarkan ya kepalanya dipendam di Belambangan dan tubuhnya dipendam di Silomang Reng jadi ini bahasa-bahasa apa ini istilah jadi kepala itu artinya provokator nah provokator itu haruslah di isolasi ya itu namanya dipendam harus di isolasi dan selalu dijaga dengan kekuatan yang tidak pernah putus jadi tidak boleh lengah menjaga diri dari provokator itu nah itulah istilahnya belambangan dari kata jawab bala ambangan bala itu kekuatan ya ambangan itu yang selalu mengambang jadi tidak pernah hilang jadi kalau kita terus hilang daya ya kan apa itu mengawasi provokator ya kesulat gampang gitu lalu selo mangeleng selo itu batu jadi tubuhnya ya jadi Dewi Cempai tadi yang dianggap sebagai musuh tadi kepalanya dipendam di belambangan ya sedangkan tubuhnya diguak selo mangeleng ya selo itu batu mangeleng itu liang leng ya jadi disini kita harus paham bahwa tubuh itu sama dengan pengikut orang-orang yang mudah dipervokasi ya itu harus selalu dijaga di wilayah yang steril dari berbagai macam hasutan atau fitnah jadi kita keliru kalau sampai ya kan membiarkan orang-orang itu bisa terfitnah atau terpervokasi jadi harus tetap ya makanya di dalam konsep Jawa ya mungkin juga sama kalau kita baca dari Pasang Jangsik Sakandang Karsian konsep di Sunda Kuno bahwa rakyat itu harus selalu kenyang jadi jadi sandang pangan itu harus betul-betul diutamakan karena sandang pangan itu kunci untuk agar orang tidak bisa dipervokasi nah itulah yang disebut dipendam di Selomang Land jadi wilayah kehidupan yang memungkinkan orang yang menjadi musuh itu pada akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar jadi ini kita harus paham lalu dikisahkan setelah beberapa tahun pernikahan ternyata Prabu Brawijaya tidak memiliki anak jadi Prabu Brawijaya dengan apa itu Brawijaya itu Aratin Wijaya itu istilah saja jadi brah itu cahaya artinya jadi brah itu bukan breast holder tapi itu cahaya brah atau breh itu cahaya jadi mengapa disebut Brawijaya jadi orang yang unggul Wijaya itu unggul itu sebenarnya selalu bersinar selalu menerangi lingkungannya selalu menerangi bawahnya jadi itu Brawijaya jadi supaya tahu arti Brawijaya nah mengapa di gelar Jawa itu baik Sunda maupun Jawa ada kata Prabu kalau di Sunda kan harus dijaga tiga yaitu Prabu Ramadan dan bersih dan bersih mengapa kok ada Prabu Prabu itu artinya manusia yang sudah dewasa budinya jadi bukan kanak-kanak lagi bukan setengah matang jadi orang diangkat jadi pemimpin di Jawa terus diberi gelar Prabu di Sunda juga diberi gelar Prabu karena dia sudah matang dia sudah tidak dia lagi masih apa itu mentah atau masih setengah matang itu tidak begitu tidak memiliki anak dalam beberapa tahun perkawinan akhirnya Prabu Brawijaya matur menyampaikan pesan kepada Permaisuri bahwa saya akan bertapah tolong direstui karena supaya mendapatkan keturunan yang baik yang bisa menggantikan jadi itu itu melambangkan pada dalam hidup berbangsa ini kalau di dalam rumah tangga suami pun dalam pertindak untuk bisa melahirkan hal yang baik tetap harus izin memberitahu izin pada istrinya jadi tidak ada istilah suami itu dominan istri itu resesif jadi tidak perlu dimintai izin jadi hidup berbangsa juga begitu bahwa ratu harus memberitahu rakyatnya bahwa dia melakukan priatin agar nanti muncul generasi baru yang lebih baik jadi disitu ini ini ajaran kita dulu luar biasa kalau apa itu dilihat sekarang ini kemudian pergilah ya kan bertapa tapi sebelum pergi bertapa kan harus ada PLT ya kan PLT-nya ini Prabu Brawijaya menunjuk namanya Adipati Dharma Wangsa ya itu enggak ada di sejarah ini memang pelajarannya pelajaran budi ya kan jadi Adipati Dharma Wangsa itu Wangsa itu kan eras Wangsa itu dari keluarga Dharma itu baik Adi itu luhur jadi disini Prabu Brawijaya menunjuk PLT-nya itu dari orang bawahan yang kelakuannya baik yang kelakuannya luhur tapi apa yang terjadi kata BWS begitu Prabu Brawijaya bertapa Adipati Dharma Wangsa yang diserai untuk mengurus negara itu ternyata melek dendong lali diserai tugas negara malah menginginkan Dewi Syuhita sebagai istrinya nah ini juga begitu melek pemimpin negara itu jangan hanya melihat jujurnya jangan hanya melihat lugunya jangan hanya melihat apa itu kelakuannya baiknya sebab bisa melek gendong lali gitu loh jadi haruslah dari orang yang memang dia dari apa itu kesatria ya kan dan terbiasa untuk apa itu bersifat kesatria bersumpah sebagai kesatria seorang kesatria itu kan untuk menjalankan sumpahnya itu tidak bisa disuap tidak bisa disobok tidak bisa dipengaruhi ini ajaran buat kita sebenarnya supaya tidak melek menggendong lali melek itu artinya punya rasa iri untuk memiliki nah kalau orang sudah ada rasa ingin memiliki itu menggendong 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 apa menggendong lupa lali jadi pesan-pesan amanat janji dan sebagainya ya kan itu menjadi terlupakan nah jadi disinilah yang harus kita pegang gitu nah dijelaskan pada akhirnya Dewi Suhita sadar bahwa oh ternyata adidharma wangsa ini ya melek gedong lali ya makanya tidak bisa ya dipegangi untuk tugas yang besar nah ini hikmah secara sosiologis harus tetap kita pahami istilah lain di dalam Jawa itu ada istilah kere munggah balik jadi kalau Anda berani mengangkat orang yang kere orang yang mentalnya itu miskin terus menjadi di atas bisa munggah balik itu akhirnya bisa melek ngendong lali bisa berbuat yang selama ini tidak kita duga gitu jadi itu nah maka di BWS ini diajarkan tatanan hidup agar setiap orang bisa hidup atau berkarya sesuai dengan bakat dan keahliannya kejujuran semata tidak cukup kata Bustaka Widasasangka tapi harus ditopang oleh olah bakat dan kemampuannya nanti betul-betul bisa klop antara yang atas dengan yang bawah nah sehingga ada yang dilupakan oleh Prabu Brawijaya ketika menunjuk petugas harian pemerintahan yaitu tidak meminta pertimbangan Dewi Surita hal ini berarti tuntutan duniawi itu seringkali mengalahkan batin manusia ingat ya di dalam Kaida Sunda dan Jawa orang bersuami istri itu suami itu dilambangkan sebagai ragal makanya nanti ada kairaga itu di serat Sunda Kuno jadi orang lelaki ini jadi suami itu raga sedangkan istri itu dalam kedudukan manusia Jawa itu jiwa artinya raga tidak pernah bisa hidup tanpa jiwa begitu pula jiwa tidak akan bisa hadir tanpa raga jadi itu suatu kesatuan jadi jangan heran kalau kedudukan apa itu perempuan itu sebagai jiwa makanya istilah istilah realitas di Nusantara itu bersendiri pada perempuan misalnya nenek moyang jadi tidak kakek moyang nenek moyang jadi kalau apa itu orang Inggris kan ancestor itu itu lebih lelaki-laki kalau ancestor berarti perempuan jadi kita itu nenek moyang tidak ada yang berani sampai hari ini itu kakek moyang terus yang kedua nama-nama dari negara itu ibu kota bukan bapak kota ibu pertiwi ibu negeri sampai di jari pun ibu jari kamu bayangkan bukan bapak jari jadi disitu makanya dulu zaman Kalingga membangun negara ini dengan nama mata ram mata itu ibu nanti diserap kebahasa samsekerta dan bahasa barat menjadi mother mater muter itu ibu ram itu harum jadi mata ram itu artinya sebuah negara itu harus hadir dari ibu yang harum jadi itu ada istilahnya semuanya saya itu pernah debat dulu mana samsekerta sama jawa saya bilang dulu bahasa jawa samsekerta itu bahasa apa itu perakitan dari bahasa jawa makanya kosa katanya lebih kaya di jawa daripada samsekerta karena ini bahasa rakitan ini saya sendiri ngomong sama orang india jadi tidak ada bangsa india yang menggunakan bahasa samsekerta kecuali bahasa kitabnya tapi disini merecek itu namanya bahasa samsekerta itu dipakai di masyarakat seliramu sariro dan sebagainya itu samsekerta semuanya nah jadi akhirnya Prabu Brawijaya sadar jadi hak raga itu harus dipenuhi ya kan tetapi tidak boleh melupakan hak batin jadi itu artinya begitu jadi dalam kehidupan itu batin harus selalu apa ini dimintai pertimbangan jadi kalau misalnya apa ini di dalam kerajaan makanya siapa yang jadi raganya itu raganya itu patih siapa yang jadi jiwanya itu ratu nah makanya patih lah yang operasional menjalankan pelaksanaan di negara sedangkan ratu mengarahkan eh patih harus begini harus begini harus begini dan sebagainya jadi disitu nah jadi digambarkan Dewi Suhita yang melarikan diri dari tangkapan adipati dharma wangsa tadi ya kan itu sampai digambarkan sampai ya mencapai lereng timur gunung lawu kata lawu itu dalam bahasa jawa kuno berarti pohon labu atau lama atau gembira atau sungguh-sungguh nah jadi jadi disitu harus paham kenapa gunung ini dinamai gunung lawu apa ya terus dikasih nama begitu saja tidak ada historinya karena orang kalau bertapat disitu bisa memperoleh ketenangan bisa memperoleh kebahagiaan hidup makanya namanya jadi gunung lawu ya jadi tidak sekedar itu kasih nama begitu saja tidak ya sekarang kita tidak tahu seolah-olah gunung-gunung yang ada di apa ini pulau jawa ini pokok nama diberikan tidak begitu nah hal ini berarti penderitaan batin dialami cukup lama ya jadi itu makanya digambarkan sampai dekat gunung lawu baru bisa bahagia ya kan ketika sampai di lereng lawu itu dan tiba di dusun sara agi sara agi itu artinya berada di hakikat diri atau pepokohan batin jadi kalau orang itu ingin hidup bahagia itu harus berpijak pada batinnya gak bisa berpijak pada material sekelilingnya jadi batin harus pokok pada titik inilah batin menjadi tenang dalam keheningan itulah batin menerima sasmita gaib jadi kalau orang itu ingin menerima sasmita dari Tuhan yang Maha Esa dia harus batinnya itu pokok jadi situ jadi bahwa perjalanan hidup manusia akan mengantarkan pada kesadaran masa depannya jadi kalau kita itu tenang tahu kita kemana bangsa itu akan melangkah nah itulah yang disimbolkan dengan takhta ayam buruk ya seorang ayam kan ayam itu ya kan buruk-buruk itu ngajar itu betul loh di buku-bukul sejarah itu ayam buruk artinya ayam yang ngajar oh buka gendeng diterjemano gitu padahal ayam itu memiliki makna rindu atau damba jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kerinduan ya buruk itu ajar atau kebenaran jadi seorang pemimpin itu harus selalu rindu pada kebenaran hidup jadi disitu makanya disebut ayam buruk gitu nah ini yang tidak dipahami nah untuk bisa ya mencapai pada kebenaran itu maka berawijaya harus manunggal kembali dengan Dewi Surita yang tadi di tinggal bertapa sekarang harus keprihatinan dan sebagainya itu manusia baru bisa tercapek kalau bisa menyatu jadi memang untuk kembali di jalan hidup itu tidak gampang makanya BWS mengatakan Dewi Surita pun sampai di jombang di sana bertemu dengan banyak manusia-manusia raksasa yang perilakunya sama seperti hewan ikut jombang dari kata jombang dan bang jomb itu ujung bang itu artinya merah jadi ujung perjalanan manusia itu kalau bisa mengatasi hal-hal nabunya tetap jombang jombang padahal semua itu adalah dulunya merupakan pelajaran oleh karena itu harus berusaha melalui terobosan agar bisa keluar nah disinilah dengan ketenangan batin yang apa itu menghadapi hawan nabunya itu tenang akhirnya yang bagas purwa jadi itu istilah Allah buat orang Jawa kuno bagas itu artinya cahaya purwa itu artinya awal dan akhir jadi manusia itu akhirnya harus bisa kembali kepada awal dan akhirnya dari baru bisa keluar dari hawan napsunya jadi disitu dan kembali ke alam legi yang putih warnanya tewi suhita membersihkan dirinya artinya jiwa yang telah mengalami penderitaan itu harus dibersihkan dari noda-noda yang mengotolinya jadi harus menggunakan pakaian prameswari yang artinya jiwa harus kembali dalam kedudukan utama jadi prameswari itu kan dari prama iswari jadi prama itu artinya utama ya iswari itu sebenarnya itu kan digambarkan sifat Tuhan yang lembut makanya yang menguasai timur itu namanya Dewa Iswara jadi disitu kalau yang selatan namanya Dewa Brahma jadi itu ajaran jawa kuno jiwa yang bersih harus disatukan dengan badan ragawi yang unggul nah jadi benarlah kata orang latin mens sana in korporis sano mens main sana saun jadi main pikiran yang sehat itu berada di dalam korporial korporal tubuh tubuh yang sano yang sehat kita dari dulu sudah punya asas seperti itu jadi orang kita menyebut sehat lahir dan batin jadi disinilah Dewi Suhita dengan Prabu Brawijaya menggambarkan kesatuan gender laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan dan saling memangku jadi tidak ada yang satu disebut dominan dari yang lain itu ajaran kita cuma kan kalau ini dibuka sejak Belanda itu menguasai Jawa kalau Belanda menguasai Jawa bahwa laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan ya cepat Belanda nyingkir dari sini makanya ajaran Jawa itu harus dipendam supaya orang tidak tahu aslinya ajaran Jawa itu makanya Belanda pinter memasukkanlah tokoh-tokoh agama yang mana menganggap ajaran Jawa itu adalah ajaran bidah ajaran sesat jadilah orang Jawa akhirnya pelan-pelan dalam perjalanan tidak tahu lagi kejawaannya jadi akhirnya ada ungkapan Cina Londo Isis Terjujo Wongdo Kari Separu yang lainnya masih genap jiwa raganya kita sudah tinggal Separu sekarang ini orang Jawa sudah susah tahu ilmunya Jawa yang Sunda juga sudah susah ilmunya Sunda jadi ada informasi terselubung dalam Pustakawe Dasar Sangka itu jadi setelah Jayakan Tiwang itu dikalahkan oleh Jakalawun Jayakan Tiwang ini terus memancing Jakalawun Jakalawun itu adalah anak dari Rajele Jaya sekali lagi jangan dikaitkan dengan sejarah ini keteradanan jadi jaka itu adalah orang yang lahir itu jaka jah itu sendiri lahir k itu keluar jadi makanya disebut jaka itu orang yang masih memiliki sifat dari kelahirannya kalau sudah nikah tidak disebut jaka lagi nah lawung itu bahasa Jawa artinya berani bertindak mandiri bertindak sendiri tidak tergantung pihak yang lain jadi saling menggantungkan tidak masalah tapi kalau tergantung masalah makanya orang Barat ada istilah independent jadi dependent itu tergantung in itu di situ tidak atau menjadi saling jadi saling menggantungkan terus diterjemahkan bebas independent kan gitu kan jadi padahal kata dependent depend itu tergantung nah jadi orang-orang Nusantara ini diingatkan agar tidak terpancing ke arah Barat itu di dalam PWS arah Barat itu kalau di dalam kajian Jawa ya Baratnya Jawa dengan kata lain kita diingatkan agar manusia Nusantara itu tidak mengejar dunia Barat selama mengejar dunia Barat akan ketinggalan terus ini ajaran yang bagus sekali ia sadar maka ia tak melanjutkan pengejaran dan berhenti di sebuah pengawan yang namanya pengawan matiyun pengawan itu arti-artinya sungai tetapi nama ini sebagai tanda batas perjalanan jadi itu simbol agar kita warga Nusantara tidak terpancing melewati samudera di Barat Nusantara jadi kembali ke alam Nusantara lagi nah Jakalawung harus menunggu tujuh Chandra tujuh kalipur nama agar bisa diwisuda menjadi ratu ini simbol bahwa manusia itu kalau ingin jadi pemimpin harus menunggu tujuh Chandra tujuh purnama nah disini saya jelaskan yaitu purnama warana wadana wijanga wiyana widada witarpa dan wilapa warana itu ia sanggup untuk menutup dirinya dari berbagai godaan dan kampuan wadana artinya ia sanggup untuk menghadapi kebenaran wijanga artinya tahap untuk memilah dan memilih dalam mencapai tujuan wiyana adalah pemantapan diri agar tidak ada godaan hidup yang bisa lolos widada adalah tahap pencapaan keselamatan widada widada adalah tahap peberanian untuk memikul amanat amanat dipikul betul begitu sudah saya bersedia amanat itu sudah menjabat dengan tidak menerima ini-ini itu amanat wilapa berarti mengawali tugas untuk menjalankan amanat yang diterimanya jika diumpamakan janin usia tujuh bulan adalah usia kesempurnaan bulan 8-9 itu pematangan jadi seperti itu jadi slide terakhir agar dapat menahan godaan jaga lawung mesubrata dan menyerahkan kedaton kepada pangeran anum yang bergelar Prabu Bawajatiga sebenarnya ini mengembarkan kesejahteraan lahir dan batin meskipun dalam keadaan mesuraga lahir dan batin harus tetap dijaga tetap sehat dalam keadaan sehat lahir dan batin luar dalam sama kita benar-benar berada di dalam jalan yang perang yang lurus yang tidak mencerai-berikan kehidupan sayangnya dewasa ini sebagian besar manusia dan khususnya Nusantara justru mempertuhan dalil bukan bagaimana menjalani kehidupan salah benar tapi bagaimana hidup mengikuti dalil jadi inilah yang membuat kita sulit untuk menciptakan kedamaian hidup bersama bukan sekedar berdampingan atau sebatas toleransi monggo sudah selesai ternyata panjang juga menceritakan terima kasih Pak Kojim rekan-rekan BWS yang saya hormati masih ada waktu 30 menit apabila ada pertanyaan nah ini yang ditunggu-tunggu karena justru asiknya kita ikut live ini kan langsung pada sumbernya ini 30 menit yang tersisa mohon dimanfaatkan siapa saja kalau BWS mau tanya mohon open dibuka mute-nya langsung ke beliau jadi nanti untuk kelengkapannya yang dibaca ini ini bukunya Weda Sasangka Jilet 1 jadi ini kupasan dari Pustaka Weda Sasangka mengapa ini tidak saya beri nama Pustaka supaya tidak jumbuk dengan aslinya jadi disitu ini kan sudah menguraikan ya mohon silakan sambil kenalan aja bebas-bebas saja jadi saya nanti berelek bisa ini Mas Yahya itu biasanya kan bertanya itu ya mohon Mas Yahya kalau mau bertanya Pak Pak Antonio saya santuso monggo Pak Antonio Pak ya Pak Iwan mungkin saya mau tanya dari segi praktisi aja Pak 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 Yim jadi kalau tadi dikatakan bahwa kita ini kan kalau memaju harus mempunyai angka prosentase tadi yang lebih tinggi lagi pertanyaan saya adalah bagaimana dalam kondisi saat ini meningkatkan itu dari sisi PWS-nya apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini praktisnya apa dalam yang mau ditingkatkan apanya Pak tadi kan dikatakan kalau kita ini 50% oh SPSG gitu kan jadi saya jawab Pak jadi gini artinya apa kita sekarang ini perlu pendidikan pendidikan tambahan dan kalau zaman dulu itu orang diberikan kursus-kursus tambahan sambil di sisi lain meningkatkan jumlah manusia-manusia terdidiknya ini saya juga heran 75 tahun merdeka kita ini tapi mengapa tenaga kerja kita pendidikannya itu 50% yang mata meski atau kurang nah ini kan berarti artinya apa pendidikan kita belum bisa gitu kan menjangkau keseluruhan peral bangsa ini yang dimasukkan tenaga kerja kan tidak harus kerja formal yang kantor-kantor itu petani-petani itu itu maksudnya itu juga tenaga kerja dan mereka umumnya juga hanya sekolah tamat pas empat sudah kalau kita tanya karena saya datang ke tempat-tempat perkanian dari 17 tahun keliling ke tempat-tempat perkanian yang penting bisa baca bisa nulis dan akhirnya bisa bekerja di mitawa bisa bekerja di ladangnya nah terus kita tidak ada upaya dari negara ya sudah ini ada biaya gratis tapi kursus untuk memperdalam ilmu itu kita tidak ada jadi itu beda seharusnya kan pendidikan ini saya pernah saya sampaikan dalam seminar ketahanan nasional bersama para bapak-bapak jendral saya sampaikan jadi kita ada istilah wajib belajar 9 tahun tapi secara faktual banyak sekali anak yang tidak bisa sekolah anak-anaknya pemulung anak-anaknya orang yang apa ini tenaga-tenaga konformal dan sebagainya itu tidak mampu sekolah dia harus mencoba orang tuanya misalnya orang tuanya itu jualan peyek nah sudah ini buatkan peyeknya kamu harus jualan nah ini kan tenaga kerja semuanya jadi harus ada kursus-kursus ya pelatihan-pelatihan itu bisa meningkatkan sambil pemerintah menjaring terus supaya apa itu kuantitas dan kualitas pendidikan itu semakin bertambah banyak semakin bertambah besar seperti itu ini saya kalau tidak salah tangkap tadi kan keadaan catiknya adalah akibat dilupakannya kesundaan oleh orang Sunda kejawaan oleh orang Jawa sehingga nilai-nilai yang terkandung itu yang tidak bisa diresapi dan tidak bisa diinimentasikan dalam kehidupan sehari-hari betul gak kalau tidak salah benang merahnya itu ya memang tapi kalau sudah diangkat ke tenaga kerja kan harus kita nasional maksud saya bagaimana untuk mengaktualisasikan ini harus ada kursus-kursus yang dibuat oleh pemerintah gak mungkin atau kalau kita mau sebagai pribadi swasta misalnya Pak Iwan sudah membuat kursus pertanian misalnya penggantinya kan sekolah sekarang sekolah pertanian menengah atas kan tidak ada ya kan sejak tahun 90 sekolah pertanian menengah atas dihapus dulu tahun 70-an masih ada 60-an itu masih ada sekolah pertanian menengah pertama SPMP dihapus tahun 90 SPMA dihapus padahal anak petani tetap melahirkan petani seharusnya pihak dari kalau dari pemerintah menyelenggarakan kursus tambahan tapi kalau dana dari pemerintah tidak cukup terus ada orang-orang ya baik dari mulai dari Aceh sampai dengan sana Papua yang punya apa itu kapital untuk bisa diamalkan sebagai membangun pendidikan-pendidikan kursus tambahan ya tidak apa-apa Amerika itu banyak orang-orang yang kaya-nya itu menyediakan donasi atau scholarship kita memang jarang jadi itu oke terima kasih Pak mas kojim ini halo mungkin ada ada lagi nah Kang Andri makasih Pak Iwan makasih mas kojim beberapa penjelasan pemahaman kata tadi sangat menggugah tapi saya ingin ini kan wadah sasangka itu adalah kitab untuk kita bisa memahami jati diri gitu mas betul lalu disimbolkan juga dengan ketokohannya Radenwijaya Hayam Buruk dan lain-lain berarti kan itu sebagai teladan tadi juga dijelasin tentang pemahaman tentang geografis kesundaan kejawaan Sundaland dan macam-macam ini kan berarti kan ketika leluhur kita memberi nama sebuah wilayah disitu ada warga dan rakyatnya apakah nanti disebut Sunda itu disebut Jawa berarti kan ada filsafat atau ilmu atau wahyu yang diturunkan kepada masyarakat itu betul itu kan sekarang ini kan menjadi sangat turun menjadi sebuah hanya raganya aja jiwanya gak ada Sunda ya Sunda sebagai sebuah suku bangsa Jawa ya Jawa sebagai suku bangsa tetapi ajaran itu gak ada ini dalam upaya kita supaya wahyu nya turun itu ke dalam jiwa-jiwa kita ini sebagai orang Sunda orang Jawa orang Madura tadi orang Madura itu lemah lembut kok yang munculnya caroknya gitu bukan kelemah lembutannya gitu kalau orang Sunda kan memang lemah lembut tetapi kecerahannya juga ada atau fighting spirit nya gak ada gitu maka memang di Kongres Sunda itu memang kita mencari namanya adek-adek dan tantungan atau jati duri dulu sebagai agenda pertama ini harus diskursuskan apa sih keunggulan kita ini apakah keunggulan apa istilahnya tuh rasa jembar kita itu keunggulan dibandingkan globalisasi yang harus keras gitu yang lain-lain atau memang kita harus membuat bauran-bauran dari semua ajaran ini ya akhirnya menemukan sintesis baru terhadap keindonesiaan atau indonesia sendiri jangan-jangan nama yang salah gak mengandung doa gitu Indonesia ini makna mas kenapa kita itu milih namanya bangsa indonesia gitu saya gak ngerti indonesia itu apa gitu sampai sekarang gitu sebagai sebuah makna kan kalau jawa sunda itu tinggi gitu indonesia selain sebuah alat perekat kebangsaan rumah besar atau apapun Mataram juga tinggi Indonesia itu apa gimana ya gitu ya mas terima kasih terima kasih Kang Andri jadi kan begini kita ini kan bagaimanapun menjadi sebuah bangsa yang pernah dijajah walaupun secara historik Belanda tidak pernah mengakui menjajah yang namanya sekarang jadi Republik Indonesia itu karena apa karena itu bukti dokumen jadi saya sendiri kan menerima buku sejarah keraton apa itu Surakarta ya yang berasal dari tulisannya bu apa Tanjung ini ya jadi Ibu Krishnina ya Krishnina Tanjung jadi istrinya Pak Akbar Tanjung itu menulis ya lengkap semua apa itu dokumen-dokumen perjanjian itu ada semuanya jadi VOC itu jelas bukan negara ya jadi Verenegde aus Indonesia Kompakni jadi jadi itu jelas persekutuan dagang ya kan untuk India Timur ya jadi mengapa mengapa orang Nederland itu menyebut ya kan itu adalah persekutuan dagang India Timur Kok tidak disebut Nusantara ya kan karena bagi bangsa barat gitu bagi bangsa barat semua wilayah dari India sampai kita itu India jadi makanya dulu ketika saya masih SD tahun 60-an ada peta India muka ada peta India belakang ya kan itu diadakan oke tidak apa-apa tapi kita kan juga pernah belajar di sekolahan yang Nusantara ini Republik Indonesia ini terdiri dari kepulauan Sunda makanya disebut ada kepulauan Sunda besar ada kepulauan Sunda kecil itu di kemudian hari juga hilang jadi artinya ada proses untuk menghilangkan ya nilai-nilai luhur itu ya dihilangkan dan pada generasi berikutnya tidak tahu akhirnya nah ini ini proses berjalan dan karena VOC itu dokumennya itu adalah agreement untuk dagang walaupun VOC-nya sendiri pada tanggal 31 Agustus tahun 1799 itu sudah bubar terus akhirnya diserahkan kepada pemerintahan Nederland sehingga Nederland tidak pernah apa itu merasa menjajah Indonesia yang ada adalah Nederland hanya melanjutkan kontrak VOC dengan raja-raja di Nusantara nah jadi itu tetapi secara faktual gitu kan mereka pintar cara membuat kontrak itu ya kan jadi kalau kontraknya itu dengan raja bugis maka disitu ada klausul bahwa raja bugis untuk menjamin apa itu perdagangan dan kebutuhan pangannya tidak perlu melakukan belanja sendiri cukup dengan VOC nah disitulah raja-raja itu akhirnya terputus di Nusantara itu jadi raja bugis nggak kenal lagi raja Jawa raja Jawa nggak kenal lagi raja Sunda raja Sunda nggak kenal lagi raja Lampung dan sebagainya karena dia membuat perjanjian per kerajaan-kerajaan dari situ ya namanya kan ada yang kerajaan ada yang kabuyutan ada yang kedaton macam-macam nah sehingga kita secara tidak sadar ya kan menerima kondisi itu tadi dienakkan tapi di dalam sikon penjajahan itu kalau kita tanya orang-orang tua kita dulu itu jujur saya yang istilahnya mengalami bertanya langsung kepada ayah saya ayah saya itu lahir tahun 1902 jadi artinya kelahirannya sama dengan Pak Hatta karena Bung Karno kan 1901 itu kalau cerita selalu di jaman normal saya tanya-tanya jaman normal itu apa sebelum jadi republik nah segala sesuatunya itu murah uang dua gobang bisa makan kenyang nah artinya apa sistem penjajahan itu membuat kondisi orang yang penting tetap bisa nyandang bisa makan jadi itu kan penjajahan itu terasa berat kan nanti ya apa ini ada Romusa ada 6 paksa itu 830 karena menimbulkan gejolak ya di Nusantara ini akhirnya diakhiri pada tahun 1870 jadi berjalan 40 tahun setelah itu kan Belanda mulai menyusun ethical politis jadi politik etis di politik etis itu kita juga dibiarkan bodoh kita tetap dibiarkan bodoh ya kan dan kita tidak diberi apa itu kesempatan kesempatan untuk berpendidikan maju ya intinya kan kalau orang nggak sekolah saja bisa makan bisa minum ya nggak tertarik kan untuk sekolah berat apalagi dikatakan burunya dulu kejam-kejam ya kan salah sedikit itu apa ini dengan rotan ya dipukul dan zaman saya masih mengalami bukan saya sebagai pribadi tapi zaman saya masih mengalami bagaimana guru melempar penghapus ke siswanya yang tidak patuh bagaimana guru menyuruh muridnya berdiri di depan lalu dicambuk sama rotan ya kan itu masih mengalami nah itu tentunya pendidikan juga nggak bisa maju ya kan terus secara apa ini politik ya kan akhirnya Bung Karno yang berdikari itu berhenti ya tahun 1965 ada resiko juga semua teman-teman yang diberangkatkan ya sekolah keluar negeri atas biaya negara tapi yang kebetulan sekolahnya itu dia di blok timur nggak bisa balik ke Indonesia kalau balik ini ada teman saya balik ke instansinya dia bekerja padahal dia tamatan master dari Jerman Timur sudah berupa peraturannya kalau saudara masih ingin bekerja di departemen ini ya hanya ijazah SMA saudara yang diakui hanya ijazah SMA saudara bayangkan dia 10 tahun di Jerman nggak berfungsi gitu loh nah masuklah zaman Orba ya kan Orba di akhir-akhirnya sejak tahun 89 Pak Habibie itu punya proyek yang namanya Overseas Fellowship Program yang mana salah satu tutornya atau dosenya itu saya pribadi salah satunya ya kan itu setiap tahun kita berangkatkan kurang lebih seribu yang mahasiswa ke delapan negara jadi ada ke Inggris ada ke Perancis Belanda Jerman Amerika Australia Kanada itu tahun 90-an jadi tahun 86 sampai tahun 91 kira-kira nah itu kalau kita hitung kalau seribu kali enam tahun atau tujuh tahun kan sudah 7 ribu orang tamatan sarjana itu belum yang dikuliahkan ngambil dokter belum yang dikuliahkan ngambil dokter ngambil S2 ini yang hanya S1 karena satu saya adalah salah satu tutor pendidik mereka sebelum diberangkatkan untuk S1-nya di luar negeri nah ini saya buka karena pengalaman nyata dan mereka yang diterima itu pun hanya 70% yang benar-benar disaring lewat testing yang 30% itu titipan ya kan nah mereka kalau kuliahnya itu 86 berarti pulangnya setelah enam tahunan itu 92 yang 87 berarti pulangnya 93 artinya ketika Pak Harto mau tidak apa ini dijatuhkan dari orbanya itu semuanya sudah pulang artinya itu kasian kan ada yang ketemu saya lagi ya kan loh dimana pekerjanya gak ada tempat Pak mencoba dari luar negeri negara menyekolahkan tapi pulang gak ada tempat ya ini kita akui loh ya ini masa lalu ya saya tidak mengungkit yang pasca reformasi ini nanti kita hanya bisa berpikiran menarik garis yang sama panjang gini gitu dari zaman Bung Karno diakhiri 65 akhirnya yang keluar negeri dan dari apa itu blok timur kuliahnya gak bisa pulang atau kalau pulang gak dapat tempat zaman Pak Harto berarti kalau terakhir 91 berarti kan 97 itu gak dapat tempat apa akibatnya banyak yang masuk partai setelah pulang ke Indonesia itu ini real termasuk Nur Mahmudi itu zaman saya ketika jadi tutor itu S2 dan dokternya itu BPPT yang menyekolahkan termasuk itu murid saya yang apa itu Presiden PKS sekarang itu si siapa Solihin itu itu murid saya saya yang ngajar pulang itu akhirnya masuk partai semuanya karena gak ada pekerjaan padahal itu hutang biaya menyekolahkan orang keluar negeri itu biaya hutang tapi begitu 98 perung semuanya nah gimana pendidikan kita bisa maju maju tampaknya kita diatur begitu saya pribadi adalah penerima beasiswa dan tidak main-main beasiswa zaman saya itu tinggi sekali saya tahun 81 menerima beasiswa itu Rp30.000 satu bulannya ketika kuliah tahun 81 itu SPP-nya itu hanya satu tahun Rp24.000 artinya seseorang menerima beasiswa dalam bulan pertama sudah bisa membayar SPP selama satu tahun dan masih ada kembalian nah sekarang saya itu tanya mengikuti sampai hari ini Anda terima beasiswa berapa terus SPP-nya berapa enggak cukup Pak beasiswa untuk bayar SPP itu beasiswa sebulan enggak Pak beasiswa setahun tidak cukup untuk bayar SPP setahun dapat dibayangkan terus kita berharap bisa orang itu belajar dengan baik enggak bisa kita kan harus ada wah ini saya nikmati bahasa sesuatu bisa beli buku untuk belajar bisa itu nah ini realitas realitas jadi kalau kita mau wakil yang menggerakkan memang seperti di Kongres Sunda itu tidak tidak hanya ini saya punya saran jadi tidak hanya lebih bersifat konsep tapi harus bagaimana dari Kongres Sunda itu bisa turut mengangkat anak-anak Sunda yang dari pendidikan rendah itu bisa naik ke atas jadi itu jadi sekarang itu kan berlaku di alumni-alumni tidak semua alumni misalnya alumni saya urunan untuk selalu membantu memberi beasiswa adik-adik kelas istilahnya yang sejurusan dengan kami kami urunan ya kan oh ternyata yang masuk tahun 2018 ini ada sekian orang yang orang tuanya tidak mampu kita urunan jadi ini upaya-upaya yang bersifat swasembada istilahnya swadaya sebab kalau orang tidak punya terus mengharapkan beasiswa dari negara juga tidak mudah loh kecuali kecuali dia punya nilai yang begitu baik dan itu sehingga negara ada keprihatinan untuk ya kamu harus dapat beasiswa secara normatif saya itu mengamati mengapa di tempat kuliah itu anak-anak yang SMA-nya pintar-pintar itu akhirnya jadi anak budu di universitas setelah saya amati karena ketiadaan modal untuk belajar ini mohon maaf teman-teman dari saudara kita yang tionghoa umumnya itu pintar-pintar mengapa karena secara kuliah dia lebih menerima modal daripada anaknya orang-orang kalau masih boleh nyebut pribumi ini inilah yang harus dipikirkan supaya nanti kesundaan kejawaan itu tidak menjadi kecil bermakna etnis jadi kembali seperti asalnya jadi Sunda punya makna yang bagus untuk ke depan Jawa punya makna yang bagus makanya di BWS saya terangkan BWS menyebut Jawa sama sekali itu bukan etnis Jawa tapi nilai-nilai Jawa orangnya boleh orang patah orang mana tapi nilai-nilai Jawa Sunda pun itu sebenarnya harus nilai-nilai nah mengapa kalau kita ngambil nama Indonesia ini kan harus kita pahami asal-isalnya ketika abad-abad 20 awal itu gerakan di Eropa itu menyebut wilayah ini wilayah Nusantara ini itu orang-orang Inggris itu menyebut Indonesia memang itu nama buruk sebenarnya jadi Indo itu adalah dari kata India yang apa itu zaman Belanda kita disebut sebagai India Timur terus akhirnya India Belanda Inggris menyebut Indonesia jadi India yang berupa Nesos Kepulauan jadi ini adalah negara India yang berupa Kepulauan nah ini kalau di dalam apa itu seminar nasional dan internasional kita selalu dipojokkan ke situ nah itu kan memang pengaruh India Indonesia itu bagaimana Anda bisa maju ilmunya semuanya ilmunya orang India yang bisa mempengaruhi Indonesia coba nah kita sulit kan itu menjelaskan berdasarkan misalnya enggak penemuanku gini 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 sulit itu karena itu dicatat secara internasional masalahnya jadi memang nama Indonesia ini ya mohon maaf ya sebenarnya jelek karena itu India yang terdiri dari pulau pulau jadi itu dengan kata lain pulau-pulau itu miliknya India nah makanya ada keturunan India yang pernah diwawancarai oleh Kik Andy ya kan ya seharusnya namanya itu Nusantara kalau usaha Widasasarka mengembalikan ke nama Mataram juga bukan Majapahit tapi Mataram karena tadi sudah saya sebutkan Mataram dari kata mata ya mata itu ibu jadi kalau kita ini ini umput mata ini karena ini ibunya tubuh kita tanpa ini kita enggak bisa melihat jadi itu mata nah orang barat juga mengikuti sehingga ada mater muter mata lalu Ram Ram itu harum jadi artinya memang keharuman itu ada pada seorang ibu jadi itu jadi Ram itu bukan dari kata Rama makanya bukan Mataram jadi ibu yang harum dan itu adalah konstruksi bahasa Jawa atau Sunda jadi yang menerangkan itu itu diletakkan di belakang jadi kan hukumnya DM kan yang diterangkan yang di depan yang menerangkan yang di belakang jadi itu yang harum kalau apa itu hukumnya orang Inggris kan selalu di belakang menjadi blue book padahal kita buku biru ya kan nah jadi apakah harus ubah nama Mataram secara letterless atau ngubah nama yang menggunakan bahasa Indonesia sekarang tapi bukan Indonesia misalnya ya menggemawon itu nanti dalam proses panjang tapi yang jelas yang jelas kita harus punya pemikiran punya filosofi untuk menyampaikan ya kan ya memang nama itu mempengaruhi makanya kan rasul kalau di islam ya kan dalam bahasa hadis berilah nama anakmu ya kan yang baik karena nama itu adalah doa ya kan nah ini hadis ini cuma temannya mas Andri kan Andri itu ada yang saya gak percaya hadis padahal dalam buku Al-Fatihah sudah saya sebutkan membaca bismillah kalau tidak membaca bismillah pekerjaan itu buntung itu hadis gitu loh nah mengapa dia sampai punya pikiran saya tidak suka hadis ya itu tadi karena katanya katanya orang yang sudah anti pada saya mengatakan oh itu gak suka hadis oh terus kan gitu kan bukan karena membaca buku saya makanya saya tidak malah demi gitu loh kan saya baca sendiri itu di WA Kongres Sunda saya tidak meladeni karena meladeni yang demikian itu buang energi jadi manusia itu harus mulai ke depan berpikir dengan baik nama pun harus baik jadi disitu karena itu tadi orang Jawa kalau kita belajar centini nama itu ada nektunya nektu itu nilai nah nilai itu dijumlahkan jadi kalau sisa satu artinya begini kalau sisa dua artinya begini kalau sisa nol artinya begini jadi itu ada maka ambillah membuat nama sehingga sisanya itu sisa yang memiliki arti terbaik nah jadi seperti itu artinya bukan hanya orang Arab orang Islam tapi orang-orang kuno kita pun punya nilai-nilai untuk itu nah kalau kita belajar centini ya Kang Andri kan sudah baca ya yang centini jilat satu itu itu kan perjalanan sampai banten artinya kan kita belajar luhur itu tidak dibatasi sampai Jawa Tengah sampai banten jayang rismi itu belajar sampai ke periangan bayangkan ke gunung-gunung disitu terus dapat ilmu di gunung apa itu mandalaka dan sebagainya ya itu sebenarnya sama dengan saya hari ini guru-guru saya yang sepo-sepo juga dari Sunda kan gitu kan bagi saya ini kayak kuno kok gak ada persoalan masalahnya nah ini yang harus kita didikkan ke generasi yang akan datang jadi istilahnya buka lah mata buka lah hati jangan sampai seperti mata kuda gak tahu dari yang lainnya gitu loh jadi kita buka ini untuk kita ke depan jadi nama Indonesia mungkin gak perlu digugat sekarang tapi bagaimana bisa menghasilkan generasi yang bisa tampil ke depan bahwa nanti generasi kita yang kesekian itu yang bisa membawa kemajuan terunggu panamanya Monggo cuma ini saya berikan catatan dari Centini ini mohon dicatat karena tidak ada di di sini bahwa tahun 1978 sampai tahun 2077 selama 100 tahun itu kalau kita kaji secara Centini masuk pada zaman kalasubah subah itu artinya gembira jadi masuk ke jaman yang penuh kegembiraan dan kalau kita lihat di dunia benar di jaman inilah apa itu negara-negara kecil yang asalnya bergabung dengan Rusia mandiri ya kan Yugoslavia terpecah menjadi enam jadi negara yang mandiri kayak Ruasia yang kecil bisa tampil sepak bulannya menjadi nomor dua di dunia nah termasuk kita harusnya semakin bisa hidup bergembira karena itu jaman itu ukurannya dunia bukan hanya di Nusantara nah baru nanti tahun 2078 sampai dengan tahun 2177 itu kita memasuki jaman kalasumbaga sumbaga itu artinya termasyur kalau kita bayangkan nomor kita ngetung-ngetung itu 2078 itu si Orno tidak nomor ini kan masuk kalasumbaga sumbaga itu termasyur artinya apa artinya tadi yang saya katakan sejak tahun 1993 sebenarnya di Nusantara ini sudah dilahirkan oleh Tuhan dihadirkan oleh Tuhan manusia-manusia yang bisa menyongsong masa depannya tinggal kita ini menggiring kita menggiring kita apa itu mengarahkan supaya jadi baik tadi jaman tadi Pak Kojim itu hanya untuk Indonesia atau dunia Pak Kojim dunia oh dunia dunia ya jadi klasifikasi kita selalu jagat jadi untuk dunia tapi apakah kita bisa memegang belum tentu tapi dunia tetap merumuskan ya berdasarkan penelitian ya Pricewaterhouse tahun 2050 ya kan negara Republik Indonesia ini GDP-nya nomor 3 di dunia artinya sesuai dengan tadi kan kalah subah kita bahagia cuma siapa yang pegang apakah orang barat yang pegang kita tinggal nikmati atau kita yang pegang sehingga bisa memberikan kenikmatan di seluruh dunia nah ini yang harus kita ajarkan dengan baik itu sampai 2077 itu kalah subah zaman penuh kegembiraan jadi wajar kalau 2050 dianggap sebagai GDP-nya nomor 3 nomor 1 Cina nomor 2 Amerika nomor 3 Indonesia itu kajiannya Pricewaterhouse bukan kajiannya Pak Prabowo atau siapa Pricewaterhouse Nah tahun 2078 dunia ini masuk zaman kalah Sumbaga Sumbaga itu artinya termasyur Nah Indonesia tentunya kalau tahun 50 saja nanti bisa GDP-nya itu nomor 3 wajar dong 25 tahun lagi terus bisa menjadi termasyur jadi itu terus tahun 2178 sampai dengan tahun 2277 itu namanya zaman kalah surata jadi zaman kalah surata surata itu artinya kemakmuran yang berkelimpahan dan merata itu kesejahteraan yang merata makanya PWS mengatakan Nusantara nantinya akan mengalami 200 tahun puncak keemasannya nah ini PWS kalau tadi hitungannya centini nah ini PWS tapi semua itu ketemu ya dengan penelitian di luar negeri juga kita akhirnya ketemu tahun 2018 100 saja ini hasil penghitungan dunia ya kan nanti yang terbanyak penduduknya kan India terus nomor 2 kan Nigeria ya kan nomor 3 nya Cina jadi Cina nanti kesaing nah itu kan juga akan mempengaruhi ya jadi dalam skala apa itu umur jumlah penduduk ketika penduduk itu surut ya kan orangnya yang hidup yang tua-tua itu bisa kalah loh dengan negara-negara baru yang muda-muda itu ya Jepang saja sekarang itu mengeluh karena apa komposisi yang tua dengan yang muda itu sudah kewalahan bagi yang muda itu mengulangi banyaknya yang tua hidup itu ya yang sudah tidak bisa bekerja nah jadi ya mudah-mudahan saja Indonesia ini ya sampai hari ini adalah negara yang sumber dayanya itu terbaik di dunia saya tidak mengatakan terbesar tapi terbaik di dunia jadi kualitas emasnya kualitas nikelnya kualitas litiumnya kualitas minyak sudah kita abaikan lah ya BBM itu itu terbaik di dunia batu obsidianya tapi untuk sementara siapa yang pegang itu semuanya kan bukan kita nah itu loh jadi kita harus mulai berpikir kapan sumber day sumber alam sumber alam ini akhirnya bisa kita kelola sendiri asal kira itu pertemuan ini bagus sudah nanti kan sesi keduanya kan juga sesuai dengan babnya jadi kita masuk di sini ini ya kan babnya adalah bab jalan lapang nanti ya ini jalan lapang nah sekarang kan jalan terang cuma ini kan berapa halaman kalau dibuat ringkasan ini tadi kan pendek gitu ya kan ingin panu panjang pelan-pelan kalau diikuti selain membaca sendiri akan kita lebih komunikatif kita lebih tahu maknanya jadi itu baik terima kasih Pak Kojim hampir 2 jam jadi kita terima kasih sekali ini saya gak tahu lagi kalau nah ini Pak Kojim juga ini harus regenerate tapi kan ngomong tentang SDM tapi gak usah kita bahas sekarang waktunya sudah habis jadi nanti kalau tidak ada Pak Kojim ini di jaman kalah sumbaga ini siapa yang mengkaji PWS tidak ada jadi kalau tidak ada yang bisa meneruskan kajian PWS centi ini dan sebagainya itu salahnya Pak Kojim tidak bisa membuat generasi menerus tidak menurunkan ilmunya menulis buku ini sebenarnya sudah berusaha menurunkan iya tapi tapi kegagalan tidak bisa mengorbitkan seseorang anak muda yang bisa pembicara seperti Pak Kojim nah ini tantangan baik tantangan harus ada harus ada kelompok kecil yang dibina terus nanti kita pikirkan Pak kita pikirkan nanti kita dilibatkan dalam politik praktis harus itu saya sebetulnya ingin bicara lagi tapi kepanjangan nanti saya jabri aja Pak Kojim baik terima kasih Pak Iwan kita sudah bikin terima kasih semuanya bagi Pak Andri terima kasih Kang Andri sebagai moderator membantu chatting dan kita ucapkan terima kasih kepada semuanya kita bertemu lagi ke sesi 2 bulan depan ya Pak Kojim terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih terima kasih Mbak Nika Mbak Lili Mbak Tade dan sebagainya terima kasih terima kasih terima kasih